Intro Sekda Mora Jambi Junaidi membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-planning tahun 2018 di aula kantor Bapeda Mora Jambi pada Rabu pagi. Dengan bimbingan teknis e-planning ini Sekda berharap ASN Mora Jambi mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sehingga dapat bekerja secara profesional. Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mora Jambi, Sekda Mora Jambi Junaidi membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-planning tahun 2018 ditandai dengan pengalungan tanda peserta kepada peserta bimbingan teknis yang akan berlangsung selama dua hari yaitu pada 25-26 April 2018. Dalam sambutannya, Sekda Mora Jambi Junaidi mengatakan penyelenggaraan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-planning tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mora Jambi dimaksudkan agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Dikatakannya, bimbingan teknis e-planning ini juga dimaksudkan agar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para ASN dapat meningkat serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global yang cukup cepat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan informasi, dan sebagai pelayanan publik mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan bimbingan teknis ini Sekda Mora Jambi Junaidi sangat berharap, para peserta dapat memahami dalam pengimputan dokumen perencanaan OPD Renstra tahun 2017-2022 dan Renja 2019 yang sinergis sinkron dan akuntabel. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.